Pemirsa berbagai cara dalam memerangi virus COVID-19. Di Kawatan Cianjur, beberapa jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pada Kamis siang bagikan hand sanitizer gratis pada warga. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Belasan jurnalis televisi yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Kordaci Anjur, bahu-membahu bersatu melawan virus corona dengan membagi-bagikan seribuan botol berisi sanitizer ke sejumlah titik ruas jalan. Pembagian sanitizer tersebut difokuskan pada pengguna jalan seperti pengguna kendaraan roda dua, sopir, dan para penumpang mobil angkutan perkotaan hingga mobil yang keluar masuk kota maupun daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 mengingat saat ini COVID-19 telah mengwabah di seluruh daerah tanpa pandang bulu. Menurut Ketua IJTI, hal tersebut dilakukan sebagai tugas kemanusiaan dalam bahu-membahu bersatu melawan virus corona. Dengan pembagian hand sanitizer tersebut bisa bermanfaat dan setidaknya dapat mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Cianjur. Ya, sebetulnya bukan terinspirasi karena memang tugas kemanusiaan bersama tidak saja pihak pemerintah, tapi kita juga dari jurnalis yang setiap hari bersentuhan di lapangan mungkin juga ada beberapa kawan-kawan yang mengalami terkena ODP atau PDP ataupun sampai positif corona. Nah, salah satu bagian dari kita lakukan hari ini IJTI Korda Cianjur melakukan pembagian sanitizer hand sanitizer ini di dua titik di antaranya yang arah ke Bandung, di Tugutauco ini, dan arah juga ke Jakarta. Semoga dengan kegiatan berbagi sanitizer ini memberi manfaat dan mengurangi orang yang terkena PDP ataupun ODP atau hingga positif. Pembagian hand sanitizer tersebut difokuskan pada pengguna jalan mengingat para pengguna jalan secara tidak langsung selalu bersentuhan dengan lingkungan lainnya. Dengan pembagian tersebut, warga khususnya pengemudi sangat antusias dalam menerimanya mengingat saat ini hand sanitizer sulit diperoleh. Heris Diawan, Bandung TV